Nah ini masih cross awasi ini Ini cross awasi yang kita perah Ya, anaknya ada di sana Nah, ini kalau teman-teman as belanas ini pengen membeli yang jenis awasi ini bisa ini Pak? Bisa, bisa Kita juga siap awasi jantan gublat Harga mulai dari Nah, ini cempe yang ibunya diperah Anaknya disusui pakai Susi botol Susi botol Ini cross awasi semua ya, enggak ada gublatnya Lucu-lucu Ini karena cross awasi bisa keluar putih Ini anak putih Iya, betul Nah, kalau teman-teman dari asel badas mau tanya mengenai harga awasi yang ada stopnya ini Iya, kita lihat Ini awasi yang Siap jual Harga kurang lebih Apapun acaranya Aji bikin lebih meriah Harga kurang lebih 35 jutaan Siap jual Yang habis cukur Ini yang dari yang lalu Import masih kecil Sekarang lagi kita besarin Ini nomor berapa ini Pak? Ini Pak Gisar ada yang umur 9 bulan, 8 bulan, 10 bulan, 12 bulan Campur Ini lagi dicukur sama teman-teman Untuk persiapan sambil digemukan, disaring Supaya bentuk tubuhnya lebih bagus lagi ya Bisa diakses atau dibeli Teman-teman yang melihat Youtube di asel badas Asel badas Kita lihat sekilas kandang yang ada isinya ibu dan anak Nah ini kandang semi-umbaran Jadi cempehnya Kalau butuh apa-apa ya tinggal keluar aja sendiri Kita siapin tempat yang starter Istilahnya pakai starter Induknya tetap di dalam Cempehnya yang mendamani keluarnya Berarti cempehnya ini bisa bermain Ya bisa bermain di tengah-tengah Ini semua lagi ada yang bunting Ada yang sudah siap-siap untuk disapai Nah ini kemudian jalan ke sini Radburyum Lanjut yang ini Kandang sebelah ini Pak Ini yang crossbur Nah ini kita produksi crossbur Ini harganya review aja sekalian 75 ribu per kilo 75 ribu per kilo Yang crossbur ya ini gede-gede ini Jadi bagi yang butuh apa segala Monggo kontek ke Seles kami, tim Seles kami Untuk bisa bikinnya 75 ribu per kilo Crossbur Ada yang juga F1, ada yang F2 Semuanya harganya sama Oh harganya sama semua F1, F2 harganya sama Yang penting jantannya Kita lumayan agak banyak ini Ada betina Radburnya kan ada kurang lebih 12 12 12 Yang di sini aja Kalau yang di kandang Tegarujo ada 5 kalau nggak salah Nah ini Nyetak F5 Ini F4 saya Keluarnya F5 ini Ini F5 Iya F5 Pake bapak Apa namanya Yang RTK219 Nanti kita lihat ini Bentuk bapaknya gila Ini salah satu contoh kandang kawinnya, ya kan? Nah, ini kita lihatin jantannya yang bagus ini. Ini jantannya yang namanya Muhammad, 219. Ini jantan buru tiap lima. Ya, kalau melihat dari kelahirannya, 2019 berarti dia sudah berumur 4 tahun lah, ya? 4-5 tahun. Selalu dia, kita di sini selalu krisinya satu jantan untuk, misalnya 3x6 gitu ya, 3x6 bisa kita isi 15, sisanya kita 20. Kalau terangnya kecil-kecil, kalau berat antara 30-35 bisa kita isi sampai dengan 25 ekor. Jadi kita memaksimalkan sekali jantan, supaya jantan nggak sia-sia. Beli mahal-mahal, suruh kerja. Jangan suruh tidur-tidur mengini. Nah, ini salah satu peternak buru yang terkenal nih. Risky Farm. Ini ada dorper-dorper ya. Punya temen kami, punya Pak Agus ya. Lagi penyisuan, lagi nyisuin. Umur masih muda, kurang lebih masih di bawah 3 mingguan. Nah, ini kita tunjukkan apa aja yang ada di sini ya. Ini ada bur, ada sanen, ada dorper, ada vanrooy, ada awasi. Inilah genetik yang kita kembangin di sini. Makanya kita, karena genetik banyak, kita sebut breeding center gitu ya. Iya, breeding center. Tinggal pilih. Pertanak tinggal pilih, mau berjantan apa. Ini tempatnya jantan-jantan yang lagi istirahat. Lunggu persiapan pemulihan. Ada yang karena kebanyakan kawin jadi kurus, ada divorcer ya. Ini lagi dipulihkan, kalau siap tempur, dikirimkan ke kandang betinanya ya. Ini vanrooy. Oh ini kan? Oh ini vanrooy. Iya, ini vanrooy. Kalau yang ini apa ini, Pak? Itu white dropper. Oh iya. Ya, jadi kan saya punya betina white dropper. Yang seperti ini, saya kawinkan dengan betina dropper yang, apa, jantan dropper yang kepala hitam. Iya, blackhead. Ini sama juga, ini burbur, ini dropper-dorppernya ya, yang type 5. Kalau apa, jantannya kayak gini dijual nggak ini, Pak? Ini lagi dipakai. Oh lagi dipakai. Dipakai semua, iya. Jantan type 5 kita, yang ipun nggak dijual, untuk dipakai sendiri. Supaya bisa menghasilkan genetik yang lebih bagus. Jadi jantan, semua jantan yang di atas type 4 type 5 biasanya itu ada klasifikasi letternya. Nah, kita ada klasifikasi letternya. Nah, ini burnya. Yang kemarin kita datangin, ada sisa beberapa, udah laku, tinggal satu dua aja yang belum, diambil sama orangnya. Nah, ini stoknya untuk cempe-cempe burnya dari kandang kami yang ada di Pujon. Kan saya juga punya kandang di Pujon sama di Karampuoso. Nah, ini kalau habis disapek, kumpulkan di sini. Itu di Fetening. Dari segala ukuran nih, dari ukuran umur 4 bulan, 3 bulan, ini kan ada yang paling kecil dahulu, sampai yang sudah dewasa ya, ada yang setahun. Macam-macam ukuran dimasukkan di sini. Pakannya alibitum, jadi mereka makan sepuasnya. Kalau yang kecil ya, mungkin cuma bisa makan sedikit, kalau yang besar ya, dikasih makannya banyak. Jadi makannya di sini alibitum semua. Minimnya juga alibitum. Fungsinya supaya di sini cepat tidak besar, dan kalau pembeli kan bisa langsung lihat sini, nggak lihat ke beberapa tempat gitu ya, kandang kan, langsung bisa milih yang mana yang suka. Ini sebagian besar sudah laku tinggal teman-teman mungkin lupa ngasih kalung. Oh ini sebagian sudah laku ini, Pak? Mungkin yang belum laku cuma tinggal yang paling kecil-kecil, yang bisa-besar udah. Karena kita kan mulai menjualnya umur 6 bulan sampai 8 bulan. Untuk standar harga berapa ini, Pak? Kita di sini standar harga dari 25 juta. Yang standar 25 kalau yang lebih bagus 28, yang lebih bagus lagi bisa 30. Teman-teman pemirsa Al-Blanas, As-Blanas ya? Ya, As-Blanas. YouTuber As-Blanas. Bagi yang membutuhkan genetik, baik ada Bur, ada Sanen, ada Dorper, Awasi, atau Van Roin. Mari silahkan hubungi nomor di sini. Dan silahkan kalian like and subscribe channel Al-Blanas yang sangat membantu kita semua perjualan tetap. Nah ini alamannya gimana ini, Pak? Alamannya ada di Bedali, Lawang. Iya. As-Blanas, jaya, jaya, jaya. Semoga sukses. Terima kasih. Terima kasih.